Sahabat Alkitab, saat ini kita akan belajar dari Iran di dalam Alkitab. Iran adalah negeri yang memiliki peranan penting dalam sejarah Alkitab, sering disebut sebagai Persia atau Elam di dalam Alkitab. Sahabat Alkitab, di dalam seri Biblical History ini kita akan mempelajari orang-orang, nama-nama tempat, negara, ataupun kota-kota yang dapat memiliki dampak terhadap kehidupan iman Kristen kita dan juga menambah wawasan setiap sahabat yang mendengarkan Alkitab satu menit ini. Wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Iran memiliki peranan penting dalam sejarah Alkitab. Pertama, Raja-Raja Persia adalah alat Tuhan. Misalnya, di dalam Ezra 1 ayat 1-4 kita dapat tentang Raja Kores. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan ala semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya? Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan ala Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Sahabat Alkitab setelah menaklukkan Babel, Kores seorang raja penyembah berhala, secara luar biasa mengizinkan orang-orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke Yerusalem, dan membangun kembali baik suci, baik Allah. Ini adalah momen penting untuk memulihkan ibadah orang-orang Yahudi atau Israel. Tindakan ini dilihat sebagai orkestrasi ilahi oleh Tuhan, mengenapi Nubuat Yesaya 44 ayat 28, dan menunjukkan kuasa Tuhan untuk bekerja melalui tokoh-tokoh yang tidak mungkin sebetulnya. Kita dapat merenungkan dari hal ini tentang kedaulatan Tuhan melampaui Israel. Tuhan dapat menggunakan bahkan orang-orang yang tidak percaya untuk mencapai tujuannya. Semoga poin ini menjadi berkat bagi sahabat. Lalu Raja Persia selanjutnya yang dipakai sebagai alat Tuhan adalah Raja Darius yang pertama. Tercatat dalam Ezra 6 ayat 6-12. Kembali di kitab Ezra, Ezra ini terletak di sesudah kitab 2 Tawarih, dan sebelum kitab Nehemiah. Ezra Fasa 6 ayat 6-12. Oleh sebab itu, Hai Tatnai, Bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Cetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaanmu membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagipula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat. Haruslah dengan saksama, dengan tidak bertangguh, diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit, dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Jadi kita mendapatkan satu fakta sejarah di dalam Alkitab bahwa Raja Darius menggantikan Kores. Nah Darius ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk pembangunan kembali baik suci. Ia mendanai bahan dan menawarkan perlindungan. Kita belajar dari hal ini tentang kesetiaan Tuhan yang terus berlanjut melalui para pemimpin yang berbeda. Ini pemimpin-pemimpin dunia loh. Orang-orang sekuler, bahkan penyembah berhala. Jadi, ingatlah bahwa janji Tuhan itu kekal dan dia membangkitkan sekutu untuk umatnya. Orang-orang yang mendukung supaya rencana Tuhan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan umatnya. Siapakah umat Tuhan sekarang? Kita, kamu dan saya. Kita adalah umat Tuhan. Selain tentang Raja-Raja Persia yang dipakai sebagai alat Tuhan, bagian yang kedua kita dapat mempelajari dari Iran di dalam Alkitab, yaitu Persia atau Elam, tentang karakter dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ada catatan di dalam Kitab Esther. Kitab Esther ini berlatar di Persia. Peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seorang keturunan Yahudi ini menggambarkan tangan tersembunyi Tuhan yang melindungi orang Yahudi dari pemusnahan melalui keberanian seorang wanita bernama Esther dan juga Mordecai. Kita dapat merenungkan Tuhan membebaskan umatnya bahkan di negeri asing. Ia menggunakan individu-individu yang terlihat biasa saja. Esther adalah orang biasa yang diangkat kemudian menjadi seorang Ratu Persia. Kisah selanjutnya bisa sahabat baca langsung supaya bukan hanya kata orang, tetapi sahabat dapat membacanya sendiri, mengalami kisah-kisahnya secara pribadi, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Selanjutnya tercatat di dalam Kitab Daniel, Daniel adalah seorang tawanan Yahudi di Babel. Ia menjadi terkenal di bawah Raja-Raja Persia. Nah, Kitab Daniel ini menampilkan berbagai nubuat. Beberapa ditafsirkan sebagai foreshadowing atau pertanda peristiwa di masa depan. Jadi ada sifatnya ramalan untuk masa yang akan datang atau nubuat. Nubuat adalah ramalan yang pasti terjadi, datangnya dari Tuhan. Dan dari hal ini kita dapat merefleksikan, merenungkan bahwa Tuhan mengungkapkan rencananya melalui para nabi, bahkan kepada mereka yang berada di luar Israel. Jadi tanah suci tidak membatasi kuasa Tuhan. Tuhan tetap bekerja di manapun umatnya berada, termasuk di rumah-rumah yang saudara tempati. Di rumah saudara ada kuasa Tuhan, ada rencana Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan sahabat semua. Semoga menjadi berkat. Lalu yang ketiga berkaitan dengan Iran yang modern di zaman ini, dan hubungannya dengan Persia atau Elam di dalam Alkitab. Hubungan antara tanah Persia kuno dan Iran modern ini yang menjadi catatan kita, terutama bersifat geografis dan historis atau sejarah. Pada sekitar abad ke-7 Masehi, Iran sudah berubah drastis dengan munculnya Islam. Dari hal ini kita bisa merenungkan bahwa Alkitab sesungguhnya berfungsi sebagai catatan sejarah tentang interaksi Tuhan di masa lalu dengan umat manusia. Sementara keadaan khusus Persia kuno tidak lagi secara langsung berlaku, jadi berbeda ya, Persia zaman dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Yang kita dapat pelajari adalah tema-tema dasarnya tentang kedaulatan Tuhan, tentang kesetiaan dan kuasa yang tadi sudah kita bahas. Tapi berbagai hal yang lain mungkin akan berbeda efek atau dampaknya kepada orang-orang beriman di saat ini. Penting sekali untuk kita menyadari bahwa ada berbagai tafsiran mengenai nubuat Alkitab tentang Persia atau Iran di dalam konteks akhir zaman. Kita akan bahas di bagian selanjutnya. Kalau sahabat mau, silakan like dan berikan komen supaya kami akan membuat bagian yang kedua dari Iran seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab dalam konteks akhir zaman. Walaupun nantinya penafsiran tersebut seringkali bersifat spekulatif dan masih bisa diperdebatkan. Tetapi semoga bermanfaat. Semakin cinta Tuhan dan firmannya, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.